welcome to my channel jangan lupa like, komen, dan subscribe ya halo teman-teman berjumpa kembali dengan saya megahir pawati dalam video kali ini aku mau berbagi kepada teman-teman cara membuat thumbnail untuk video di youtube dengan menggunakan aplikasi inshoot simak videonya sampai habis ya teman-teman langsung saja ke tutorialnya yang pertama langsung masuk ke aplikasi inshoot bagi teman-teman yang belum punya aplikasi inshoot boleh download dulu aplikasi inshoot di playstore ya teman-teman lalu disini pilih foto lalu pilih background atau latar yang ingin kalian gunakan lalu pilih canvas atau ukuran untuk ukuran youtube yaitu 16 banding 9 lalu kita ketikkan disini contohnya cara membuat thumbnail lalu atur posisinya kita juga bisa mengubah warna tulisan bentuk tulisan lalu tambahkan tulisan untuk memperkuat atau sesuai isi video disini aku tambahkan menggunakan aplikasi inshoot lalu atur lalu atur posisinya kita juga bisa menambahkan foto atau stiker disini aku menambahkan logo inshoot atur 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 sesuai bisa diperbesar atau diperkecil lalu atur 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 Stiker atau GIF lagi. Lalu disini. Aku mau mengubah warna tulisannya. Disini bisa kita atur. Warna tulisan, teksnya. Dan kita tambahkan bingkai tulisannya. Kita atur-atur warnanya yang sesuai. Lalu disini aku mau menambahkan tulisan atau teks lagi. Mudah dan simple. Lalu atur posisi teks atau tulisan. Untuk tulisan disini atau teks. Bisa diperbesar atau diperkecil. Disini aku mengganti warna tulisan. Jika sudah sesuai menurut teman-teman. Langsung pilih simpan. Jadi caranya sangat mudah dan simpel sekali kan teman-teman. Membuat thumbnail di aplikasi InShoot. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Bye-bye.